Hai, selamat sore, bye! Emang sebenarnya aku udah pindah ke Belanda itu dari satu tahun yang lalu, hampir satu setengah tahun yang lalu gitu kan, memutuskan untuk tinggal di sini. Terus abis itu kami menikah di tahun 2021, terus abis itu juga dikasih rejeki hamil sama Tuhan gitu. Anak pertama, kalau misalnya ditanya, kenapa sih baru sekarang gitu? Sebenarnya nggak ada niat untuk ngumpet-ngumpetin sama sekali, nggak ada. Karena ini kan kabar bahagia ya, ini kabar gembira. Cuma memang di awal-awal trimester, itu memang aku sebagai calon ibu pertama gitu kan, ya bener-bener baru pertama kali merasakan ada, apa namanya, ada jami di dalam kandungan. Aku tuh kayak rasanya tuh campur aduk gitu. Bersyukur iya, pasti gitu. Cuma happy iya, excited iya, stress iya, bingung iya, takut iya. Nah aku tuh di trimester awal-awal itu banyak ketakutan gitu loh. Jawabannya ketakutannya adalah, takut makan ini, takut makan itu gitu, takut minum ini, takut minum ini, takut salah, takut apa yang aku lakuin itu akan berefek pada bayinya. Jadi gimana-gimana dan segala macam. Akhirnya karena ketidaktahuan itu, aku baca internet lah. Ternyata setelah baca internet, semakin bikin aku panik gitu. Oh kalau, ibaratnya yang paling contoh yang kecil aja, ternyata teh itu mengandung kafein. Hah? Yang bener, sedangkan aku pecinta teh gitu. Jadi kayak yang, aduh berarti bahaya dong selamain. Nah itu tuh yang itu. Padahal sebenarnya, kan kita harus baca bener-bener ya, akhirnya bingung gitu cari teh di Belanda. Oh harus yang Roy Bos apa segala macam. Nah ketakutan-ketakutan itu tuh terjadi di awal-awal trimester pertama aku gitu. Takut salah makan, takut ini segala macam. Akhirnya sampai di jadwal pertama kali aku harus berkonsultasi dengan yang profesional disini tentang kehamilan gitu. Ternyata udah saatnya gitu untuk melihat bagaimana kandungan aku dan segala macam. Akhirnya aku baru lega kayak, oh ternyata tidak semenakutkan itu gitu. Ternyata, ternyata tidak begitu. Ibu hamil itu bukan orang yang tidak boleh makan apa-apa. Ibu hamil itu bukan yang tidak boleh minum apa-apa. Cuma ya harus tahu bahwa ada vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi. Nah untuk adaptasi di trimester pertama itu memang lumayan susah. Buat aku gitu awal-awal karena memang banyak ketakutan dan ketika ngobrol sama ibuku juga. Dulu gimana? Aduh kak, zaman kita udah beda banget nih waktu aku hamil kamu tahun 90 sekian, tiap hari makannya mie instan. Ya kamu sehat tumbuh kayak gini gitu kan ya. Waktu hamil aku ibu tuh doyan banget makan seafood. Sedangkan waktu hamil adekku, tiap hari makan mie instan. Cuma bisa makan mie instan gitu kan. Jadi sedangkan kalau sekarang kita baca-baca internet ya instan tidak baik apa segala macam. Kalau tidak ya intinya gitu lah gitu. Nah ketakutan itu membuat aku beradaptasi cukup sulit gitu. Cukup sulitnya adalah suami aku sampai bilang, ya kamu boleh makan, kamu boleh minum. Kamu ya nggak boleh kan berarti jagung mentah, ikan mentah yang standar-standar gitu kan ya. Habis itu yang apa namanya, yang alkohol apa segala macam. Iya itu jelas gitu. Tapi mau makan ini kok takut. Nah itu tuh di awal trimester pertama tuh ketakutan itu banyak sekali. Jadi bikin aku kayak bener nggak sih nih aku lakuin jangan-jangan salah gitu. Jangan-jangan babynya nanti kenapa-napa gara-gara aku gitu. Jadi itu yang bikin aku jadi kayaknya belum mau post dulu deh. Ini aja untuk adaptasi. adaptasi tentang pengetahuan tentang diri aku sendiri aja. Aku masih butuh waktu pada saat itu. Kenapa akhirnya post? Ya karena kita sudah melewati 4 bulan juga. Kita udah mau 7 bulan juga. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk announce baby dalam perut aku gitu. Jadi kayaknya kemarin memang bener-bener waktu yang tepat sih menurut aku dan suami. Nah itu yang banyak ditanya juga sama para netizen di direct message aku. Apa promilnya atau promil, puji Tuhan aku nggak pakai promil apa-apa. Aku nggak pakai nunda, aku juga nggak pakai promil apapun gitu. Puji Tuhan, Tuhan kasih rezekinya aku di saat yang tepat aja sih sebenernya. Aku kebetulan termasuk tipe bunda hamil yang cukup klasik ininya. Apa namanya, klasik yang dirasakan nggak yang ribet-ribet banget. Nggak seperti yang pernah aku denger bahwa kalau mual tuh udah sampai yang nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa melakukan aktivitas gitu. Nggak sih, puji Tuhan aku nggak sampai seperti itu dan nggak ada keinginan pengen makan itu harus makan gitu. Nggak, cuma di trimester pertama aku nggak bisa makan makanan Eropa. Jadi yang namanya kentang, mashed potato, pizza, roti dulu nggak bisa. Aku nyarinya selalu Asian food. Jadi harus kena nasi di trimester pertama tuh. Ibaratnya cuma nasi sama ceplok telur, aku udah bisa makan. Tapi kalau misalnya aku dikasih spaghetti atau segala, aku tuh nggak bisa makan. Tiba-tiba kepengen rendang apa. Kebetulan kan di Belanda banyak temen-temen Indonesia yang jago-jago masak ya kan. Jadi nggak terlalu sulit tuh mencari hal-hal seperti itu. Dan itu juga banyak Asian food, jadi nggak terlalu pusing. Jadi, tapi yang harus banget spesifik harus makan buah ini gitu. Nggak sih. Cukup tidak menyulitkan. Wow, dan pada saat, apa ya, bukan nggak kenyang, nggak bisa masuk ke mulut. Jadi bener-bener kayak makan, kita kan biasa makan kentang apa segala macam, mashed potato. Nggak bisa ngeliat aja, kayaknya enggak deh. Dan aku itu paling susah makan sayur. Jadi suami itu tuh cukup ekstra tuh support aku untuk makan sayur. Karena di sini kan orang Belanda udah patennya, udah wajibnya mereka yang makan sayur setiap hari 200 gram minimal gitu kan ya. Jadi aku ngeliat brokoli aja udah ya. Aduh, harus makan gitu. Tapi untungnya suami aku support kan. Iya kan untuk baby, ini untuk kesehatan kamu juga. Jadi iya, walaupun 1-2 kemakan tapi abis itu udah nggak mau lagi. Kalau dibilang paling berat kayaknya masih banyak yang merasakan lebih berat ya di trimester pertama. Aku sih lebih ke, lebih ke enjoy, lebih ke menikmati. Aku kayak gini, ah mualah berarti aku beneran hamil gitu. Karena kan perutnya belum kelihatan ya. Maksudnya kan kita nggak tahu bener nggak sih gitu walaupun kita udah lihat di echo gitu. Berarti aku beneran hamil. Jadi aku lebih ke enjoy, lebih ke positive thinking sih sebenarnya. Karena menurut aku yang mengalami, kan setiap bunda pasti beda-beda ya. Setiap bunda pasti badannya juga beda-beda. Pernah merasakan rasa mual itu dan intensitas mualnya juga pasti beda-beda. Makanya aku bilang, kayaknya aku masih belum parah-parah banget deh gitu. Jadinya aku lebih enjoy sih. Nah kalau aku sendiri puji Tuhan ya nggak sih. Makanya suamaku bilang, ya beruntung banget kamu nggak crafting. Pengen makan yang aneh-aneh gitu kan yang kita denger-denger gitu. Pengennya martabak tengah malam misalnya. Di sini nggak ada ya. Setiap itu mood swing kayak tiba-tiba marah, tiba-tiba bete, tiba-tiba... Enggak sih puji Tuhan, enggak sih. Tapi semuanya masih bisa diatasi. Oh mitos-mitos kayak minum ke air kacang hijau biar rambutnya lebat katanya. Ya walaupun apa, sekarang aku masih minum air kacang hijau ya. Tapi maksudnya lebih ke untuk pada saat itu sih pemikirannya lebih ke untuk menguatkan kandungan gitu. Semuanya kayak mitos-mitos nggak boleh potong rambut lah apa segala macem. Tapi ya kalau dibaca-baca kan itu sebenarnya semuanya cuma mitos ya gitu. Jadi ya itu sih tergantung kitanya ya tetep mau jalanin atau enggak. Bukannya kok sekarang belum potong rambut lagi. Jadi bisa dibilang percaya atau enggak tuh ya. Malah kayaknya di sini mungkin ya kalau dari keluarganya Jeffrey sendiri sih nggak ada yang kayak gitu ya. Aku nggak tahu apakah semuanya di Belanda seperti itu gitu. Lebih-lebih rock and roll kayaknya. Lebih nggak mikirin mitos kayaknya. Itu lebih kita kayaknya yang lebih percaya ya. Yang ngomong gitu-gitu. Dan enggak sih. Tidak ada hal-hal seperti itu yang harus aku lakuin. Yang nggak boleh aku lakuin apa segala macem. Enggak sih. Enggak ada di sini. Kebetulan Indonesia dan Belanda cukup punya banyak perbedaan tentang bagaimana cara pemeriksaan ibu hamil ya. Kalau di Indonesia mungkin yang bisa aku lihat dari teman-teman yang sering posting di Instagram dalam setiap pertemuan dengan dokter mungkin melakukan eko foto, melakukan eko video dan segala macemnya. Di sini nggak. Jadi hanya di minggu-minggu tertentu aja. Di awal minggu. Terus abis itu juga di 20 minggu. Minggu ke-20 karena itu akan mengecek semua organ-organ gitu kan ya. Terus abis itu nanti baru ada lagi di minggu ke-36 atau apa. Jadi memang nggak sering. Jadi itu yang bikin aku kangen sama baby. Aduh kangen pengen ngelihat. Aduh jadi selebihnya pertemuan-pertemuan dengan dokter kandungan itu hanya ngecek detak jantung. Hanya ngecek blood pressure aku. Hanya ngecek berat badan aku. Masih normal atau enggak di masa kehamilan ini gitu kan. Beberapa tes-tes darah juga gitu. Tes-tes gula. Nah itu yang bikin aku jadi kayak. Oh ini yang membuat beda ya sama Jakarta sama Indonesia. Karena kan kalau dilihat teman-teman posting setiap kontrol bisa lihat baby-nya gitu ya. Kalau di sini enggak. Dan juga yang beda adalah vitamin. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia banyak vitaminnya gitu kan ya. Vitamin untuk darah, vitamin untuk. Disini cuma satu. Jadi aku bener-bener nanya. Ya gini bener nih gitu. Ya karena mereka lebih ya. Vitamin yang lainnya kamu bisa dapetin dari sayur dan buah. Jadi ya. Ini hanya untuk membantui. Yang penting volume zurnya bisa tercukupi gitu. Aku sempat nanya juga. Bener nggak sih? Kayaknya kalau ngelihat teman-teman. Ya itu balik lagi ya. Suka membanding-bandingkan. Padahal kita di negara yang beda gitu. Cuma ya. Bener nggak sih di awal trimester tuh. Ya gue cuma dikasih satu vitamin. Tapi teman-teman yang lain tuh vitaminnya banyak. Yakin nggak sih? Sampai aku nanya lagi. Ini bener iya. Memang satu vitamin itu udah untuk semuanya. Jadi kamu nggak perlu banyak-banyak menikmati. Oh iya. Jadi caranya berbeda. Walaupun semua tujuannya sama untuk kesehatan bayi. Tapi ada treatment-treatment yang berbeda gitu. Kita ketemu dokternya rutin. Tapi cuma cek detak jantung aja. Kita bisa denger detak jantung. Tapi nggak bisa lihat baby-nya lewat echo. Jadi kayak aku kangen gitu. Ya kalau menurut. Aku sempat-sempat bilang. Kita kalau misalnya di Indo. Bisa lihat tiap hari malah mungkin. Aku suka bercandain gitu. Ya tapi mungkin. Di sini ya itu aturannya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa juga. Kan kita sekarang tinggalnya di Belanda. Berarti kan kita mengikuti aturan Belanda. Ya cuma kadang-kadang jadi kangen gitu. Oh pengen lihat. Pengen-pengen tahu. Kan kita nggak bisa lihat ya. Baby lagi ngapain. Kita cuma bisa ngerasain movement-nya. Cuma bisa ngerasain gerakannya. Tapi kita nggak tahu gitu. Jadi ya. Yaudah aku sampai udah berapa lama ini ya. Nggak lihat. Nggak lihat baby-nya. Cuma. Yang penting setiap mendengar detak jantungnya. Akuji Tuhan sehat. Akuji Tuhan sehat. Dan gitu aja. Ini kan udah lebih dari setengah perjalanan ya. Nah hamilnya juga semuanya. Kontrolnya juga di Belanda. Jadi ya pastinya melahirkannya. Karena di sini. Melahirkannya di sini. Dan untuk gender sendiri. Kebetulan kita di sini. Kebanyakan pengennya surprise. Jadi. Jadi apa namanya. Kayaknya akan lebih seru. Kalau misalnya aku kasih surprise juga buat yang lain. Aku kemarin udah tanya sama ibuku. Nah ini aku juga terus tanya sama ibuku. Bu. Ini belanja gitu. Nanti ya. Kalau misalnya udah lewat 4 bulan. Kata ibuku gitu kan. Nanti ya. Kalau misalnya udah lewat. Udah jalan 5 bulan. Nah ini baru-baru belanja. Baru-baru belakangan ini aja sih. Sebenarnya juga udah mau mendekati 7 bulan. Dari persiapan kasut. Dari persiapan komode. Dari. Ya. Yang gitu-gitu. Dan gak nyangka. Apa namanya. Perintilannya banyak sekali ternyata. Apalagi. Baby aku kan. Bakalan lahir di negara 4 musim. Jadi. Kita benar-benar harus mikirin. Nanti pada saat winter bagaimana. Pada saat summer bagaimana. Saat spring. Saat autumn. Bagaimana. Kan itu. Beda-beda. Jadi. Itu dia mungkin yang bikin perintilannya jadi banyak banget. Ya apalagi kan. Walaupun baby. Ya dingin kan harus pakai coat. Coat baby ya. Jadi mungkin. Itu perintilan-perintilnya. Walaupun kecil. Tapi kan tetap harus tetap anget gitu kan ya. Dan. Emang lebay juga sih mamahnya. Ya kan. Bundanya juga lebay. Ini anak pertama. Pengennya beli ini. Pengen beli itu. Pengen beli ini. Pengen beli itu. Seperti itu. Tapi seru sih. Itu yang. Itu yang bikin enjoy. Yang nikmat banget gitu. Kebetulan ibuku sekarang itu lagi ada di Toronto. Di tempat adikku gitu kan ya. Dan. Hamil ini kan juga. Bukan diprediksi. Oh akan hamil nanti gitu kan ya. Atau akan hamil sekarang gitu. Nah kebetulan. Ketika ibuku ada di Toronto. Ibu akan tinggal sekitar. 6 bulanan kayaknya di sana gitu. Sekitar 6 bulanan. Dan. Menjelang-menjelang aku hal lahiran. Ibu tuh baru pulang dari. Dari sana gitu. Dan ibuku juga. Ya tapi semua itu rencana bisa berubah ya. Semua rencananya bisa berubah. Cuma ibuku bilang. Ya udah. Udah ada keluarga Jeffrey. Semuanya. Yang bakal take care. Apa segala macem gitu kan. Ya udah gitu juga. Apa namanya. Aku kan juga udah lama gak ngurus bayi. Aku bingung katanya. Aku sih mau bilang. Ya kalau ibu mau dateng-dateng. Kalau misalnya ibu merasa bahwa. Apalagi kan baru mendarat banget. Dari perjalanan jauh. Apa segala macem. Ini kan kesehatan dia juga utama ya. Jadi. Itu nanti akan kita bicarakan lagi sih. Maunya seperti apa. Kalau misalnya ternyata gak dateng pun. Bukan berarti karena gak mau. Bukan karena gak bisa. Karena memang kondisinya. Oh ya baru pulang banget. Terus itu kan. Harus bikin visa lagi. Proses yang panjang gitu. Jadi. Maksud aku. Itu akan kita bicarakan lagi nanti. Banget yang aku tau kan. Ya hamil ya udah hamil. Karena kan belum pernah merasakan. Maksudnya. Hal simple aja. Ketakutan-ketakutan yang aku alami. Di trimester pertama kan. Pasti juga. Pernah dialami oleh. Para bunda. Dan terutama ibu aku gitu kan. Jadi. Bu. Ini. Aku tuh suka gini. Tiap hari telpon tuh kayak. Ya aku mah gak nyangka ada. Ada manusia di dalam. Di dalam badan aku gitu. Ya waktu itu juga kan. Kita jadi. Jadi sharing gitu kan. Ya walaupun kita udah berbeda zaman. Tapi kan feeling. Rasa. Terus abis tuh. Apa namanya. Kenikmatannya. Apa segala macemnya. Kan pasti sama gitu. Jadi. Kalau dibilang empati. Oh luar biasa. Banget. Hebat. Aku semuanya. Hebat ya. Ibu bisa. Nelahirin secara normal. Buat aku sama adekku. Gitu kan. Jadi ya. Pasti. Bukan cuma sama ibu. Kayaknya hampir semua ibu ya. Aku ngerasa. Setiap wanita. Dan setiap perempuan. Yang hamil tuh kayak. Apa ya kan. Sekarang aku ngerasain. Gitu. Happinya luar biasa. Pasti. Pertarungannya juga luar biasa kan. Sebenernya kayaknya. Kalau misalnya orang bilang. Yakin. Gak ada yang yakin 100%. Semuanya itu kan. Diawali. Dengan ya. Perkenalan. Semuanya diawali dengan. Apalagi kita long distance ya. Belanda dan Indonesia. Gitu. Jadi maksud aku kayak. Bener gak sih. Gitu. Pasti-pasti ada. Pasti ada pemikiran gitu. Dan. Akhirnya Tuhan kasih jalan semuanya. Aku akhirnya pindah. Aku akhirnya menikah. Aku akhirnya dikasih hamil. Itu sampai sekarang aja tuh. Kalau ngomong sama Jeffrey kayak. Aku mah taunya. Seumur hidup aku. Kan ada di TV. Aku mah taunya. Seumur hidup aku. Bakalan ada di. Depan kamera. Ya aku tau mah. Bahwa seumur hidup aku. Ya aku kalau gak nge-host. Ya aku main di sinetron. Itu setel. Kalau misalnya kita lagi ngobrol-gobrol. Gitu. Ternyata hidup tuh lucu. Gitu. Aku kok bisa ya. Pindah kesini gitu. Yang gak pernah. Yang gak pernah ada di bayangan beda ya. Dengan adeku yang. Emang cita-citanya pada saat itu. Sekolah di luar negeri. Cita-citanya. Mau mencari peruntungan. Dalam arti peruntungan. Belajar. Bekerja di negara orang. Gitu kan. Kalau aku kan gak ada. Aku gak. Gak. Gak ambisi. Pergi ke luar negeri. Aku gak ambisi. Untuk sekolah di luar negeri. Aku tau. Ya. Aku mencari. Mendapatkan uangnya. Dari dunia entertainment. Gitu kan ya. Aku bekerja dari. Main sinetron. Dari nge-host. Dan setelah maksudnya. Aku taunya. Sampai ending hidup aku. Akan ada disitu gitu. Selama Tuhan masih kasih rezeki aku disitu. Aku akan ada disitu terus. Terus. Kalau ngobrol. Ya ampun. Sudah satu setengah tahun loh. Gue disini. Hampir satu setengah tahun loh. Aku di Belanda. Gitu. Kayak. Ya itu tadi. Hidup. Emang gak bisa. Ya kita kan cuma bisa prediksi. Maunya begini. Begini. Tapi balik lagi. Tuhan yang. Tuhan yang menentukan. Jadi kayak. Ini jalan Tuhan banget. Terus. Jadi lebih apa ya. Jadi lebih menghargai hidup. Jadi lebih. Hmm. Merasa bersyukur. Jadi lebih. Mungkin kedengerannya kelise. Tapi. Buat aku ini unik gitu. Perjalanan hidup aku tuh unik gitu. Ya walaupun aku masih warna wiri di Instagram. Tapi kan maksudnya. Gak nyangka. Aku meninggalkan panggung-panggung itu gitu. Dan sekarang. Sekarang. Apa namanya. Ada di Belanda. Dikasih Tuhan. Kejeki hamil tuh kayak. Ini bener-bener. Bener-bener yang ada di bayangan gitu. Mau jadi ibu rumah tangga. Yang mau ngurusin anak. Jadi. Happy banget. Aku dikenalin. Dikenalin tahun 2019. 2019. Aku dikenalin. Sampai akhirnya kita punya hubungan serius. Dan akhirnya. 2021. Memutuskan untuk menikah. Ya. Menikah kan di negara orang. Gak. Asal datang. Menikah. Beres. Kan gak. Merus-merus dokumen. Apa segala macam itu. Butuh waktu. Lumayan. Lama. Lumayan banyak. Apalagi. Pada saat itu. Pemindah. Pindahan aku kan. Di saat Corona. Jadi yang. Peraturan yang berbeda. Cara masuk ke negaranya juga berbeda. Terus abisnya juga. Apa namanya. Banyak kantor-kantor juga yang. Staffnya gak ada gitu. Jadi. Itu. Itu tuh kayak. Bikin gregetan gitu. Susah banget sih. Cuma mau. Ngasih dokumen aja gitu. Ibaratnya gitu kan. Tapi ya memang. Harus dijalanin. Dan ya nikmatnya sekarang. Dan banyak teman-teman yang. Menganggap bahwa. Kayaknya gue pindah Belanda aja deh. Kayaknya gampang. Gini segala macam. Enggak. Gampang itu. Aku sebelum pindah ke sini. Aku ujian dulu. Ujian Bahasa Belanda. Untuk mendapatkan izin. Untuk. Tinggal lebih dari tiga bulan. Karena kan maksimum visa. Tiga bulan ya. Ujian. Nah itu baru tuh. Diurus. Setelah ujiannya udah lulus. Diurus lagi surat-suratnya. Bahwa. Ujian Bahasa Belanda yang sudah lulus. Berarti ada surat-surat lagi yang dibutuhkan. Oh banyak. Lumayan banyak. Jadi. Tidak semudah itu. Um. Eh. Bahwa sebenarnya. Walaupun dalam kondisi seperti itu. Kita masih bisa. Ehm. Melangsungkan pernikahan. Itu udah pasti berkah yang luar biasa. Karena Tuhan masih izin gitu. Kita untuk. Menikah di waktu itu. Karena. Banyak banget cerita teman-teman di Belanda juga. Yang akhirnya. Karena mereka mau mengundang orang-orang Indonesia Keluarga-keluarganya datang kesini Kan tidak segampang itu Bukan hanya turis aja kan Bukan hanya visa turis Pada saat aku mendatangkan ibuku juga Butuh izin Butuh surat juga dari Jeffrey Ya lumayan-lumayan sulit gitu Dan akhirnya mereka postpone, postpone, postpone Postone pertama, postpone kedua, postpone ketiga Dan akhirnya mereka jadi Males kayaknya untuk melangsungkan pernikahan gitu Walaupun sekarang Mungkin baru terrealisasi tahun-tahun ini nih Karena kan udah mulai agak-agak longgar ya Dan pada saat itu Aku sampe nangis waktu itu Kayak aku pengen banget ibu datang gitu Gimana caranya pada saat itu pernah Gak buka border sama sekali Pada saat itu bener-bener gak buka border Belanda gak buka border Untuk vaksin tertentu waktu itu Nah ketika dapet berita bahwa Vaksin Sinovac diterima di Belanda Pada saat itu dan ibuku sudah vaksin Wah kita langsung sibuk ngurus tuh Langsung sibuk ngurus Apa segala macam dokumen yang dibutuhkan Puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan Walaupun nepet Tapi masih kasih kesempatan ibu buat bisa datang Itu kayak Ini tuh berkah yang luar biasa kan Sedangkan adeku di Toronto Untuk adeku pada saat itu di Kanada masih belum bisa keluar dari negaranya Terus abis itu juga Akhirnya kita memutuskan Oke Ibu yang paling utama yang datang gitu Jadi senang banget Senang banget Satu-satunya keluarga aku Yang bener-bener bisa datang ya cuma ibu Walaupun sedih juga karena adeku gak bisa datang Karena ya aku cuma punya mereka berdua gitu kan ya Tapi akhirnya adeku bilang Gak apa-apa yang penting ibu bisa datang Karena aku memang gak bisa keluar pada saat itu negara Lagi sibuk-sibuknya dengan banyak peraturan dan segala macamnya Tapi puji Tuhan banget ibu bisa datang kesibu Ini berita dari ma Suami aku kerja di pemerintahan Belanda Suami aku kerja di pemerintahan Belanda Tapi bukan politikus Bukan Suami aku kerja di pemerintahan Belanda Dan kalau misalnya untuk kehidupan Untuk kehidupan disini Ya aku bukan ibu pejabat Aku indigrasia indri Enggak aku masih tetap kayak gini Ya maksudnya Kalau dibilang perubahan hidup ya Ya aku dari hidup di Indonesia Sekarang hidup di Belanda Gak usah repot-repot Apa namanya Menjadi ibu pejabat apa segala macam Untuk belajar bahasanya aja aku susah Gak semudah yang dibayangkan gitu Walaupun disini banyak banget yang bisa bahasa Inggris gitu Tapi kan namanya kita tinggal di negara A Pasti pengennya bisa belajar bahasa negara tersebut Apalagi aku masih harus mengikuti beberapa ujian juga Karena ketika aku udah ujian di Indonesia ya aku juga harus ujian disini untuk memastikan bahwa aku memang kompeten untuk tinggal disini gitu kan ya Dan untuk beradaptasi dengan bahasa aja aku butuh waktu Belum lagi beradaptasi dengan iklim Mungkin itu perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri aku Bukan perubahan status Perubahan statusnya sekarang jadi istrinya J.P. Flippen Iya tapi kalau misalnya untuk menjadi anggota DPR dan disini gitu Enggak aku enggak Karena aku aja bahasa Inggris belajar dari bahasa pasar Gimana caranya nawar, gimana caranya gitu kan Tapi kan dari situ kita belajar kita berani ngomong Kita berani bertanya Kita jadi walaupun kadang-kadang Dia ngomong apa sih gitu Dan orang Belanda itu kalau ngomong cepat-cepat gitu Jadi aku suka sorry bisa diulang lagi sekali lagi Kenapa gitu apa maksudnya gitu Dan mereka sangat welcome gitu Jadi seneng gitu Dan sebenarnya dari belanja itu Dari pesan makanan Dari pesan minuman Dari di restoran Reservasi Itu kan salah-salah kecil yang Bisa bikin kita berani ngomong Kalau misalnya sama suami kan Salah dibenerin Sangat jauh kamu enggak bisa ngomong gini Tapi kan keberanian untuk ngomong di publik itu Enggak gampang gitu Apalagi bahasa yang Enggak pernah kita denger gitu Enggak pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya Kalau bahasa Inggris kan biar bagaimana Kita basicnya adalah Walaupun kita enggak pinter-pinter grammar misalnya gitu Tapi kita bisa ngomong Kita bisa nanya Kita bisa jawab gitu Kadang-kadang aku disini Awal-awal bisa nanya Enggak bisa jawabnya Habis itu Ditanya Mau beli ini Oh iya mau berapa kilo Enggak mulai gitu Satu-satu-satu gitu Jadi Ya dari situ Dari situ Suamiku juga Ya coba Coba ngomong aja Salah juga enggak apa-apa Mereka juga enggak akan marah Mereka tahu kalau bukan orang Belanda Jadi dari situ Mulai berani pesan makanan Mulai berani pesan minum Mulai berani minta table Untuk makan Jadi Mulai berani bayar Oh iya ini kembaliannya kurang misalnya gitu Dan segala macamnya Jadi Dari itu lah mulai berani Untuk ngomong sama orang lain Selain suamiku Ya Karena menurut aku Itu yang paling utama Kalau sama suami kan Istilahnya ya tadi itu Salah dibenerin Tapi kan kalau misalnya sama orang lain Mungkin orang ada yang mungkin Reaksinya Sob banget sih ngomong sama lo Misalnya gitu Atau kayak Oh iya mungkin maksud kamu begini Kan kita Berhadapan dengan orang Dengan karakter yang beda-beda Kalau dibilang culture shock sih Enggak Enggak Karena gini Di Belanda yang tadi aku bilang Kalau kamu kangen makanan Indonesia Banyak banget disini makanan Indonesia Karena disini juga banyak orang Indonesia Yang jago masak Yang punya catering Yang punya restoran Apa segala macam Banyak Jadi kamu gak akan Gak 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 akan Apa namanya Merasa kehilangan Kehilangan makanan-makanan itu Misalnya kamu Kangen rendang Ya ada yang jualan rendang Enak lagi Terus abis itu Kalau culture shock sih Enggak Aku cuma ini Iklim Iklim lumayan Lumayan sulit buat aku Karena disini itu Anginnya besar Dan hampir Dan kita Percaya dengan Ramalan cuaca di handphone Jadi kita tuh Setiap sebelum keluar Kita selalu ngecek Kira-kira bakal hujan gak ya Jadi kemana-mana Bawa payung Terus kadang-kadang Oh ini panas nih Mataharinya bagus Udah deh Pakai Lengan pendek aja Atau celana pendek Enggak Di luar Anginnya gede banget Jadi itu ya Itu yang selalu Selalu salah Tapi kan maksudnya Mataharinya bagus Kita pakai coat kan Kayak aneh gitu Maksudnya gitu kan ya Tapi ya enggak Orangnya pakai jaket Jadi ya Jangankan orang Bukan orang Belanda Orang Belanda aja Kadang-kadang mereka bilang Ya kadang-kadang kita aja Salah kostum kok Mau keluar Kita pikir Panas ternyata Anginnya penceng banget Gitu Kalau ada teman-teman Mau datang ke Belanda Bulan-bulan tertentu gitu Ya jangan salah kostum ya Bawa aja jaketnya Aku selalu ingetin gitu Gak kayaknya mamah papah Lebih-lebih ke mamah papah Ya Nah itu yang masih sampai sekarang Aku pelajari Masih-masih aku cari tahu Masih aku Ya karena kan Gak mungkin ya Baby juga kita bawa pindah-pindah Gitu kan ya Jadi apalagi Ya aku hamil disini ya Melahirkan disini ya Langkah Lebih bagusnya Kalau besar disini Bukan berarti tidak Tidak mengenal nantinya Tanah air aku Gitu Karena kan biar gimana Omanya dari aku Tetap ada di Indonesia Gitu kan Pasti akan diperkenalkan Tapi kayaknya Kami memutuskan untuk Membesarkannya disini Gitu Kalau pertimbangannya apa Ya karena kan ini sekarang Aku pun memutuskan Untuk tinggal disini Gitu kan ya Pertimbangannya adalah Orang tuanya disini Ya berarti akan Besar disini Dan Melakukan pendidikan Disini juga Kalau disini kan Kayaknya menjadi Hal yang biasa Orang tua Dua-duanya kerja Dan taruh Baby-nya di daycare Gitu Jadi dititipkan Di daycare Daycare-nya disini kan Juga bagus-bagus ya Habis itu juga Ya karena memang Disini ya Dua-duanya bekerja Gitu Nah berhubung Aku juga mungkin Masih belum bekerja Belum bekerja dalam arti Kantoran Dan segala macetnya Yang akhirnya Membutuhkan dua-duanya Keluar rumah Kayaknya aku memilih Untuk Mengasuh sendiri Gitu Kalau bisa Mengasuh sendiri Karena itu juga Kenikmatan sendiri Walaupun Setiap orang tua Pasti punya alasan sendiri Untuk punya babysitter Setiap orang tua Punya alasan sendiri Untuk melakukan Daycare Untuk anaknya Gitu Ya kan karena Semuanya dilakukan Juga untuk anak Gitu kan ya Tapi karena aku juga Gak sesibuk Aku di Jakarta Gitu kan Yang bisa dibilang Aku bukan kerja kantoran Yang nine to five Ya mungkin aku masih bisa Di rumah untuk Ngurus anak Jadi sebenarnya Aku ada Dua bisnis Yang aku jalanin Yang fiber Sama yang Oil essentials Itu kan sebenarnya Bukan bisnis yang Aku bentuk Ketika aku pindah Enggak Memang sebenarnya Aku sudah join Udah Beberapa Waktu sebelum Aku pindah Gitu kan ya Dan ya Renjekianya sih Sebenarnya Karena itu kan Bisa dilakukan di rumah Aku bisa Promoin dari Instagram aku Dan sampai sekarang Masih berjalan Ya itu Renjeki tambahan Enggak sih Kalau bisnis itu Tidak menghabiskan Waktu Sampai Sampai Benar-benar Aku gak punya Waktu untuk keluarga Enggak Karena itu kan Semua bisa lewat Handphone Semuanya bisa dilakukan Via online Aku juga punya admin Yang aku percaya Gitu kan Jadi ya Semuanya bisa Cuma di cek doang Karena aku juga Pakai sih Oilnya ya Dan itu sangat Bermanfaat sekali Jadinya Aku benar-benar Mau gitu Benar-benar mau Melakukan bisnis ini Karena aku pun pake Kalau misalnya Aku yang gak pake Kan kayaknya Mau menjelaskan ke orang Juga bingung ya Sama aku kan Ada bisnis botol Kesehatan juga tuh Yang akunya juga pake Dan aku merasakan Manfaatnya Gitu Jadi Admin Admin aku itu Benar-benar Luar biasa banget Gitu Ngasih input Ngasih masukan Kalau misalnya Mereka Ada yang mau beli Misalnya karena Aku di Belanda Kan semuanya Sekarang teknologi canggih ya Jadi Ya aku jelasin Kalau aku gak ngerti produknya Juga aku bingung Gimana mau ngejelasinnya At least aku bisa ngejelasin Dan selebihnya Soal pembelian Apa segala macam Kan semuanya ke atin Amin Kalau masih banyak yang mau Masih banyak yang tertarik Masih banyak mau yang beli Ya pasti akan dilanjutin terus Ya buat para bunda semuanya Yang sekarang sedang mengandung juga Yang sedang hamil Ya Aku percaya bahwa Kalau ibunya happy Baby-nya juga happy Kalau ibunya stres Baby-nya akan stres Dan Perjalanan kehamilan ini Tergantung bagaimana Otak kita Memindset Kita mau menjadi Calon ibu yang seperti apa Kita mau menjadi ibu yang happy Ya Pregnansinya akan happy Apapun itu Kaki bengkak kek Mau itu Mual-mual kek Mau itu Laper Sesuatu Tapi gak kesampaian Tapi karena kita happy Gitu kan ya Pasti baby-nya juga Akan merasakan happy Dan Aku juga berdoa khusus Buat teman-teman Pejuang garis 2 Yang masih mungkin Banyak yang DM aku juga Ya aku udah sekian tahun Ini bukan masalah kompetisi Ya ya aku udah hamil duluan Enggak Ini bukan masalah kompetisi Jadi Semua itu akan datang Pada waktunya nanti Jadi aku berdoa Buat kalian Pejuang garis 2 Tetap semangat Mungkin kalau harus dibilang Ya lo ngomong gampang ya Tapi kan kita Ya aku tahu Itu gak akan segampang itu Tapi Mudah-mudahan doa Aku sampai buat kalian Sampai jumpa